Coach, Bayangkara udah bisa menunjukkan bangkit lah di pertandingan dua sebelumnya menang lawan Arema 1-0 dan lawan PCS evaluasi apa yang bisa akhirnya bisa membuat Bayangkara bisa meraih kemenangan di dua laga sebelumnya Coach? Saya kira keseriusan dari pemain bukan berarti sebelum-belumnya tidak serius tapi sekarang teman-teman semua sudah sepakat bahwa ke depan ini kita harus lebih kerja keras lagi terutama kalau saya melihat ini Bayangkara sebetulnya hanya satu problemnya finishing task, eksekusi di situ dan finalisasi dalam melakukan passing di depan sebelum kemarin beberapa momen sebetulnya beberapa pertandingan yang lalu-lalu juga begitu di finalisasi di depan lapangan yang sebetulnya cuman itu aja sebetulnya bahwa kita juga teman-teman sudah melakukan latihan dengan segala cara finishing tapi memang belum terjadi konferensi beberapa goal nah ini jangan sampai kita ini frustasi putus asa ini sepak bola bergulir terus, berkembang terus hidup, kita kalau mau hidup ya kita harus kerja keras jangan patah semangat jadi ini yang dilakukan oleh teman-teman kita semua manajemen, tim media juga terus pemain semua jadi saling support, saling membahu-membahu chemistry ini yang harus diciptakan nah ini batasan ini jangan sampai ada batasan chemistry hanya di pemain saja ya tetapi mungkin pelatih ya terus manajemen semua harus sama-sama ya terus ya manajemen itu ya tim, nah dia juga harus sama-sama jadi nah ini yang menjadikan kita sekarang menjadikan kuat ya tapi ini harus disikapi lagi kita tidak boleh euforia tidak lupa diri terus wah kita sudah menang dua kali terus kita tidak berpijak di bumi lagi jangan gitu jadi tetap kita tetap rendah hati kita tetap fokus untuk perbaikan terus apa yang harus kita perbaiki-perbaiki jadi itu coach, dalam materi ini tidak terjadi terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati